Selamat malam. Shalom semuanya. Kita akan melanjutkan ya materi yang berikutnya mengenai roh kudus. Masih ada dua materi yang akan kita bahas hari ini dan minggu depan. Yaitu mengenai roh kudus memakai kita. Minggu depan kita akan belajar roh kudus memberdayakan kita. Dalam bahasa yang lebih sederhana melatih kita untuk meningkatkan kapasitas kita. Oke, jadi hari ini kita akan bicara mengenai roh kudus memakai kita. Ada banyak ayat sebetulnya, tapi saya cuma ambil beberapa ayat saja sebagai referensi kita untuk kita memahami cara roh kudus memakai kita. Bisa dengar suara saya ya? Deb? Deb? Bisa dengar, bisa. Bisa, bisa. Bisa cuman agak putus-putus. Ya, sedikit. Sedikit. Oke, baik. Baik, saya akan pelan-pelan deh ikuti signalnya. Yang menarik sekali bahwa kita mungkin perlu memahami bahwa roh kudus ini sebetulnya memang benar-benar sudah disiapkan ya untuk menolong kita, bahkan memakai kita sejak sebetulnya malah sebelum hari Pentecostal. hari Pentecostal itu sebetulnya lebih kepada bagaimana roh kudus secara nyata itu melakukan fungsi atau perannya untuk memakai kita. Nah, kalau kita baca dari Yohanes 20, ayat 22-23. Yohanes 20, ayat 20-23, minta ditampilkan ini apa? Ya, ini sebelum Yesus naik ke surga ya. Dikatakan demikian, tercatat ini di kitab Injil Yohanes. Dan sesudah ia berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi ini belum peristiwa Pentecostal ya. Yesus sebenarnya sudah memperlengkapi mereka dengan roh kudus. Bahkan sudah dijelaskan kira-kira pekerjaan roh kudus itu apa melalui orang percaya, melalui murid-murid waktu itu. Pekerjaannya luar biasa ya. Dikatakan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Tentu ini mungkin bahasa simbolis juga ya. Yang Yesus ingin nyatakan bahwa pada saat engkau dipenuhi atau terima roh kudus, sebetulnya kodrak ilahi, kodrak ilahi itu sudah melekat dalam hidup kita. Artinya itu juga menyangkut pekerjaan atau pelayanan yang akan kita lakukan bersama-sama dengan roh kudus. Saya kira ini sudah dinubuatkan waktu di Matius 16 ya. Bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaahku. Dan alam maut tidak berkuasa. Kunci-kunci kerajaan surga dari tangan diberikannya kepada jemaah Tuhan. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Jadi ini sepenuhnya sinkron dengan apa yang Yesus sampaikan baik dalam Matius 16 maupun Yohannes 20 untuk menegaskan. Nah roh kudus dicurahkan tentu untuk menjadi satu energi, kekuatan untuk betul-betul murid akhirnya bergerak. Oke, saya akan berhenti di situ dulu. Jadi sebetulnya murid sudah terima suatu pribadi roh kudus dari Yesus sendiri. Nah, di Safar Nasul 2, ayat 4, atau pasal 2, itu ayat 1 itu berbicara soal Pentecostal. Di mana pada saat itu murid-murid semuanya dibaptis atau terima roh kudus secara supranatural. Ada lidah-lidah api dan berbahasa baru. Nah, ayat yang ke-14, sebetulnya ini lebih penting. Kisah 2, ayat 14, dikatakan bahwa setelah mereka dipenuhi roh kudus, mereka berbahasa-bahasa baru yang dapat dipahami oleh orang-orang yang datang dari berbagai-bagai macam daerah pada waktu itu ke Yerusalem. Dan mereka semua heran, kaget. Ini orang kok bisa ngomong bahasanya kami. Padahal mereka ini orang-orang Yerusalem. Nah, kemudian ada beberapa orang, wah mungkin mereka ini mabuk, ini mabuk anggur. Nah, disitulah pada saat ada opini, pandangan yang salah, kemudian dikatakan bangkitlah Petrus dan mulai berkata-kata dengan penuh keberanian, penuh kekuasa Tuhan untuk menyampaikan apa sih yang sedang terjadi saat itu. Jadi, roh kudus berarti memberi satu kekuatan yang benar-benar luar biasa untuk membuat Petrus secara khusus dan tentu semua murid-muridnya, mereka mendeklarasikan kebenaran dengan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, sekarang kita coba, saya mau lanjut lagi Kisah Parasul 4, saya mau buka ayat-ayatnya dulu supaya kita bisa lebih jelas ya. Kisah 4, ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus, lalu, ini yang penting, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi, ini kita tahu dari sini roh kudus memang memberikan satu daya, kekuatan, bahkan keberanian untuk apa? Memberitakan gospel, memberitakan firman Allah. Jadi, pemakaian roh kudus itu akan selalu tandanya yang paling kuat itu adalah keberanian, kekuatan untuk menyampaikan firman Allah. Oke, layat pasal 5, 32. Selanjutnya, Kisah 5, 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan roh kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Jadi, kita di sini juga melihat bahwa roh kudus menjadikan kita ini saksi, memberikan satu daya untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian dari semua yang terjadi, dari semua yang mereka alami, kami dan roh kudus. Jadi, ini bicara soal kemitraan. Jadi, roh kudus tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kemitraan. Ini kunci daripada pemakaian roh kudus adalah sebagai mitra. Oke, lanjut, 13. Kisah Parasol 13, ayat 4. Oleh karena disuruh roh kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selogia, dan di situ mereka berlayar ke Siprus. Dari situ mereka berkata. Disuruh roh kudus. Jadi, ini ada jelas, ada satu dorongan, ada satu perintah, ada satu petunjuk, ada satu direction yang diberikan oleh roh kudus untuk ditaati oleh Barnabas dan Saulus waktu itu. Ayat pasal 15, ayat 28. Saya akan cepat saja di situ, karena nanti bahannya masih cukup banyak. Kisah 15, ayat 28. Selanjutnya ada. Nah, sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak daripada yang perlu ini. Nah, ini menarik sekali. Ada keputusan roh kudus dan keputusan kami. Jadi, sekali lagi ini menunjukkan bahwa adanya satu sinergis, adanya satu kerjasama, adanya satu partnership antara roh kudus dan kita sebagai orang-orang percaya. Baik, saya kira itu beberapa ayat saja yang ingin saya tunjukkan untuk kita tahu bahwa roh kudus akan memakai kita. Roh kudus tidak bekerja sendirian. Roh kudus tidak mau barangkali kerja sendirian. Ini saya kira sama dengan nature-nya Yesus yang tidak mau kerja sendirian. Yesus selalu mengajak orang atau murid untuk melayani. Walaupun sebetulnya dia bisa melakukan itu. Nah, sekarang persoalannya mengapa roh kudus memakai kita? Kenapa harus kita? Kenapa enggak yang lain? Satu, karena kita berharga dan mulia. Ya, itu jelas sekali. Kita berharga dan mulia di pemandangan Allah karena dia mengasihi kita. Kita ini pribadi yang sangat berharga. Artinya kenapa berharga mulia? Ya, karena kita memiliki kodrak-kodrak ilahi yang memiliki keserupaan dengan roh kudus sendiri. Ingat waktu manusia pertama dibuat adalah manusia menjadi makhluk hidup karena ada ru'wah, roh Allah atau nafas Allah yang dibagikan. Jadi, kalau boleh dibilang, chemistry kita dengan roh kudus itu sama. Kodrak ilahi kita dengan roh kudus itu sama pada saat kita setelah lahir baru terima Yesus Kristus, melakukan Yesus Kristus Tuhan dan Yesus Selamat, kita punya chemistry yang sama. DNA yang sama. Sehingga seharusnya ini kompak kita ini. Kita menjadi berharga dan mulia karena kita bisa bersatu, bersehati. karena kodrak kita sama. Ini penting sekali dipahami. Makanya ini juga akan menjawab sebetulnya soal rapture itu sebetulnya bukan persoalan kita, kita lagi sebetulnya. Sebetulnya karena roh kudus yang mau diangkat dan kita punya chemistry yang sama, ya kita ikan kita. Kalau kitanya enggak gerak, ya dia mungkin juga enggak gerak, kira-kira gitu dalam urusan dengan roh kudus. Sehingga ini yang kita perlu harus pahami untuk selalu memberikan respon. Respon yang tepat pada saat kita dipakai oleh roh kudus. Jadi mitra kerja berarti ya bisa saling memahami. Namanya mitra. Tidak bisa mitra itu mau karep-karep PDW gitu, tidak bisa. Mitra itu ya harus saling memahami, saling sehati, sepikir. Bahkan mitra itu bisa dipercaya, bisa diandalkan, bahkan memiliki satu sikap sikap yang semakin lebih baik. Padahal mungkin awalnya kita agak sulit untuk bisa mengerti dan sehati dengan roh kudus. Tapi dalam perjalanan roh kudus akan terus membentuk kita, akan terus melatih kita. Besok pagi kita bisa sampai ke sana. Melatih kita, sampai kita menjadi seorang yang pekal. Yang benar-benar mengerti membedakan mana yang menjadi kehendak roh kudus dan mana yang hanya keinginan kita semata. Itu melalui proses relationship, partnership yang terus-menerus berjalan. Tapi secara ingat, secara chemistry kita sudah sama loh. Ini makanya penting sekali. Untuk orang percaya chemistry kita dengan roh kudus itu sama. Makanya ini jangan sampai diabaikan. Sepertinya kita belum sesuai dengan roh kudus. Roh kudus saat kita percaya Yesus, kita benar-benar mau hidup dalam rencana keselamatan Tuhan, saya kira disitulah chemistry kita sudah. Kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu chemistry-nya sudah diubah. Oke. Jadi itu saya kira untuk mengapa kita dipakai. Lalu saya akan lanjutkan. Tanda pemakaian atau bentuk pemakaiannya seperti apa wujudnya kalau kita ini dipakai roh kudus. Jadi ini artinya berbicara mengenai pekerjaan-pekerjaan roh kudus juga yang dikerjakan melalui kita. Bersama-sama dengan kita. Tandanya harusnya jelas. Dan saya mau kita melihat dari Lukas pasal 4 ayat 18-19 itu contoh yang paling paling konkret, yang paling benar, tepat. karena ini meneladani apa yang Yesus terima. Artinya Yesus dipakai juga melalui roh kudus. Dengan cara yang sama harusnya. Jadi ayat ini sangat terkenal sekali. Cuman kadang-kadang mungkin ini kita hanya sukanya yang bagian yang awal saja. Tuhan mengurapi aku. Urapan Tuhan. Urapan itu seperti apa? Bentuk realnya. Kalau kita diurapi Tuhan. Kalau kita ini dipakai oleh Tuhan atau dipakai oleh roh melalui roh kudus. Ya ini ayatnya ini saja. Paling paling tepat. Paling gampang untuk kita bisa melihatnya. Oke. Yang pertama dikatakan roh Tuhan ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Untuk apa? Satu memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Itu tertulis jelas. Kepada orang sengsara. Kepada orang remuh hati. Memberitakan kabar baik. Jadi gospel ini ya kabar baik. Ini injil kabar baik. Memberitakan kabar baik. Arti kata memberitakan itu bukan hanya melalui verbal saja tapi juga melalui sikap perilaku kita tindakan kita termasuk perkataan kita cara berpikir kita dan respon-respon kita keputusan dan pilihan-pilihan kita dalam hidup ini. Itu memberitakan. Hidup kita ini harus seperti suratan yang terbuka membawa kabar baik kepada orang miskin. Orang miskin di sini tadi saya sebutkan orang yang sengsara orang yang sedang terpuruk hatinya hancur. Nah kalau saya boleh konkretkan bentuknya antara lain ini antara lain jadi ada bisa yang lain-lain juga. Yang pertama orang yang dipakai roh kudus selalu akan memberi semangat. Selalu memiliki stop ya cadangan kata-kata atau sikap untuk selalu membangun semangat. Bukan untuk meruntuhkan semangat. bukan untuk menyampaikan hal-hal yang menakutkan. Ada ya kita mungkin punya kenalan orang yang selalu ngomongnya yang menakutkan yang mengintimidasi yang membuat rasanya mau semangat gak bisa. Nah ini saya gak tahu ini rohnya roh apa kalau selalu begitu ya. Tapi orang yang dipakai roh kudus dia akan selalu bisa memberi semangat membangkitkan semangat memberi dorongan ya. Sekalipun mungkin situasinya begitu terjepit sepertinya semua pintu tertutup tapi dalam pimpinan roh kudus pemakaian roh kudus pasti akan ada kata-kata yang tetap memberi semangat memberi dorongan memberi daya kekuatan untuk orang ini bisa terus memiliki harapan ataupun kesempatan. Jadi orang yang dipakai oleh roh kudus dari kata-katanya dari sikapnya bukan orang yang menutup kesempatan. Seringkali wah ini bagus sekali ini pandemik begini ah gak mungkin kita ini masa pandemik ini susah semuanya kita ancur semua bisnis ngomongnya negatif terus ngomongnya selalu mematahkan semangat selalu menutup bahkan kesempatan padahal jelas sekali ada satu tawaran yang bagus atau ada suatu harapan yang bagus tapi selalu memadamkan harapan. Nah ini itu yang kalau tidak dipakai roh kudus pasti memberikan atau membangkitkan kesempatan sekalipun di tengah-tengah kesempitan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit sekalipun orang yang dipakai roh kudus pasti bisa memberikan seperti secerserah harapan baru sepertinya ada sesuatu titik terang untuk dia bisa menjalani masa-masa yang sulit seperti itu kemudian juga memberi kekuatan untuk berbuah bukan berbuah itu berubah berubah bukan berbuah ya berubah bisa berbuah untuk berubah artinya ya itu artinya sesuatu yang men-challenge dia memberi kekuatan untuk dia akhirnya bisa memiliki pandangan-pandangan yang baru ya ini kabar baik ya itu kabar baik buat setiap orang memberikan kekuatan untuk mulai melangkah keluar dari situasi-situasi yang mungkin comfort zone-nya atau mungkin situasi dimana dia sudah hopeless gitu ya tapi orang ini yang dipakai roh kudus bisa menunjukkan memberikan satu kekuatan jadi bukan hanya memberikan PHP saja ya tapi juga kekuatan untuk melangkah kekuatan untuk mengerjakan sesuatu ya nah ini ini penting sekali jadi kabar baik itu adalah seperti itu kurang lebih bentuknya atau unsur-unsurnya yang bisa kita lakukan saya kira Yesus Kristus itu sangat jelas sekali selalu memberi semangat memberi kesempatan bahkan untuk orang-orang yang sudah terbuang yang sudah tidak 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 dipandang lagi oleh masyarakat justru mereka lah yang diangkat hidupnya mereka lah yang diberi pengharapan-pengharapan baru bahkan kekuatan ya untuk bisa mengalami perubahan-perubahan yang semakin lebih baik jadi passionnya apa ya glora glora hidupnya orang yang dipakai roh kudus selalu ingin memberi semangat buat orang lain selalu ingin memberi dorongan buat orang lain memberi kesempatan harapan bahkan kekuatan untuk melangkah ya ini penting sekali ini penting sekali untuk kita is per set jadi kedatangan kita ini adalah membawa kabar baik jadi tidak hanya bicara soal sekali lagi ya ini bicara memang sebetulnya soal nilai-nilai saya bicara lebih kepada nilai-nilai gospel bukan hanya sekedar oh datang kemudian kamu mau diselamatkan percaya Yesus ya betul kita akan sampai ke sana tapi kita harus punya nilai-nilainya dulu kita gak mungkin datang kepada seseorang yang belum mungkin belum terlalu mengenal Tuhan kemudian kita langsung pot bayi dia kita langsung bukakan firman-firman mungkin bukan itu awalnya ya jadi ini penting sekali untuk kita pahami memberi semangat memberi kesempatan harapan memberi kekuatan itu adalah gospel values nilai-nilai gospel baik yang kedua ya saya mau cepat saja disitu mungkin saya kira ini ini gak terlalu ya tinggal nanti saudara ini pakai saja sebagai salah satu cermin untuk kita melihat kalau kita gimana gitu ya bagaimana dengan sikap-sikap kita apakah kita kalau ketemu dengan orang atau kita ada passion dan desire untuk selalu bicara soal kabar baik selalu aja pengen memberi kekuatan buat orang memberi semangat memberi harapan atau kita kalau ada orang sedang bersemangat malah kita yang meruntuhkan semangatnya nah itu saya kira kita bisa cek secara pribadi untuk menilai menguji diri kita sendiri yang kedua memberitakan pembebasan kepada orang tawanan kita tahu ya orang tawanan itu ruang geraknya sangat dibatasi orang tawanan itu tidak bisa bebas orang tawanan itu sangat apa istilahnya tidak bisa melakukan seperti yang sebagaimana kapasitas dia mampu kemampuannya dia untuk dikerjakan itu sangat dibatasi semuanya dibatasi sampai akhirnya bahkan tidak hanya dibatasi sampai bahkan tidak bisa buat apa-apa nah roh kudus dalam pemakaiannya terhadap kita adalah memberitakan pembebasan jadi artinya memberikan kemerdekaan 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 disini tentu bisa menyangkut tubuh jiwa dan roh kemerdekaan untuk menyembah Tuhan kemerdekaan untuk memuji-muji Tuhan kemerdekaan juga untuk melakukan firman Tuhan kemerdekaan untuk mengerjakan yang yang memang dia dia milik dia punya sesuatu keinginan untuk dia bisa bekerja kemerdekaan itu seperti itu jadi ada satu free will bahkan diberikannya kalau pada saat kita ada di dalam tawanan kita gak punya free will sudah gak bisa free will kita ditahan stop dibatasi bahkan mungkin bahkan di stop sama sekali dihentikan tapi orang yang dipakai oleh roh kudus dia selalu bisa memberikan satu nuansa kemerdekaan untuk kebebasan dalam arti kata dia bisa melakukan apa yang menjadi kerinduannya makanya setelah dalam ya ini penting sekali ya kalau kotbah-kotbah sudah dengar kotbah yang kemudian sepertinya mengintimidasi kita menekan roh kita untuk kita tidak bisa menyembah ya mungkin karena kamu kurang kudus ini kamu ini begini-begini masih beres kayo artinya ada satu sepacem dakwaan dakwaan yang membuat kita ini gak bebas nah ini saya pikir penggunaan roh apa ini saya kira yang kita harus mulai belajar karena roh itu memerdekakan membebaskan ya untuk dia bisa melakukan seperti apa yang memang dari hatinya kekristianan sekali lagi bukan bicara soal tata hukum yang mengatur semua gerak-geri orang sehingga akhirnya orang tidak bisa merdeka tapi justru kasih karunia itu memerdekakan kita supaya kita bisa mengambil keputusan pilihan sesuai dengan hati nurani kita itulah yang disebut dengan kekristenan yang berdasarkan relasi nah roh kudus akan membuat itu saudara pak tapi kalau orang bebas nanti kalau dia buat kesalahan gimana iya memang ada potensi ada resiko setelah diberi kemerdekaan orang itu akan berbuat mengambil keputusan yang salah tapi itu akan menjadi lebih baik daripada seseorang tidak memiliki kebebasan sama sekali untuk mengambil keputusan sesuai dengan hati nuraninya karena kristenan sekali lagi ini bukan agama yang berdasarkan peraturan hukum tapi kasih karunia ya sehingga lebih di pada titik beratnya adalah kepada suara hati nurani kita ini seperti apa itu yang lebih dihargai jadi hati itulah pusat daripada kehidupan jadi kemerdekaan disitu harus terjadi memang sepertinya kesannya kalau tidak ada hukum tidak ada peraturan sepertinya kayak ya seperti misalnya sekarang ini dengan adanya proses PSBB sepertinya peraturannya tidak terlalu tetap sekali tidak ada hukumannya tidak ada sanksinya memang sepertinya agak sulit sudah ya sepertinya sulit untuk mendisiplinkan tetapi kalau orang sudah sadar dirinya soal penyakit corona ini dia akan tidak perlu disuruh-suruh lagi dia tidak perlu dipaksa-paksa lagi apalagi diberi hukuman tapi dia sadar persis bahwa ini penting buat keselamatanku aku pakai masker aku menjaga jarak aku stay at home misalnya itu untuk saling untuk menjaga hidupku dan juga menjaga orang lain nah kira-kira begitu lah jadi kesadaran 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 yang muncul dalam dalam alam kemerdekaan dalam nuansa kemerdekaan atmosfer kemerdekaan itu lebih baik daripada seperti ketaatan tapi di dalam tata ketaatan yang muncul karena ketakutan dan adanya sanksi atau hukuman ini penting saya kira orang Singapur itu gak berani buang sampah sembarangan karena apa karena didenda tapi coba dia datang ke Indonesia atau ke negara lain yang mungkin tidak ada peraturan-peraturan yang ketat pasti akan buang sampah sembarangan nah apakah seperti itu yang di gendak kira-kira kudus pasti bukan tapi roh kudus mau itu menjadi suatu yang lahir dari hati kita sadar kebersihan itu penting kebersihan itu baik kebersihan itu kehendak Tuhan mengasihi Tuhan mengasihi sesama dan seterusnya kira-kira begitu ya oke kemudian yang berikutnya membangkitkan meningkatkan kapasitas pekerjaan roh akan selalu meningkatkan kapasitas tidak pernah menyempitkan atau merendahkan ah adang-adang itu statement-statement begitu membuat kita yang sudah mau semangat atau perasaan kita punya kemampuan jadi jadi kecil tapi roh kudus justru membangkitkan meningkatkan kapasitas walaupun mungkin orang ini belum punya kapasitas yang tinggi yang luar biasa tapi ada satu kondisi untuk bagaimana meningkatkan kapasitas itu selalu begitu roh kudus bekerja ya Daud misalnya dia biasa mengalahkan beruang dan singa tapi kemudian tidak berhenti disitu dia kemudian harus mengalahkan goliat oke kemudian bukan berhenti disitu dia juga harus mengalahkan musuh-musuhnya bangsa Filistin misalnya tapi tidak berhenti disitu juga dia harus bisa mengalahkan apa ini istilahnya kesempatan untuk dia bisa bunuh Saul dua kali kesempatan ini muncul dia harus bisa mengalahkan diri sendiri nah ternyata memang musuh yang paling berbahaya itu diri sendiri ego kita tapi Daud akhirnya berhasil ya melewati itu akhirnya meningkatkan terus kapasitasnya jadi kalau dalam pemakaian Rauh Kudus akan selalu rindu untuk melihat orang itu semakin berkembang bukan malah merendahkan orang itu bukan malah membuat orang yang punya cita-cita tinggi malah dimbleke atau direndahkan oh rasa pakaian macam-macam wah ini raiso gini-gini wah itu kata-kata gitu sangat meruntuhkan kemauan orang untuk bertumbuh itu sangat tidak bukan Rauh Kudus banget gitu ya Rauh Kudus itu akan meningkatkan mendorong membangkitkan meningkatkan kapasitas ayo kamu pasti bisa ya dengan cara-cara yang tentu seringkali memang tidak tidak selalu mudah tapi Rauh Kudus mau kapasitas kita terus meningkat memperluas pandangan perspektif ya tentu sudah akan diperluas akan diajak keluar melihat seperti Yaakob waktu dia tinggal bersama dengan orang tuanya terus dibelani mamahnya terus ya dia akan jadi orang yang kerdil tapi dengan cara yang sangat ya sebenarnya tahu bagaimana konspirasi antara Yaakob dengan ibunya untuk membawang isap sehingga akhirnya itu berkat kesulungan bisa dia terima ya itu juga salah satu untuk memperluas perspektif sehingga apa akhirnya Yaakob harus keluar tinggalkan keluarganya ini anak yang tidak pernah keluar rumah kira-kira dan dipaksa untuk keluar rumah untuk apa memperluas perspektif hidupnya cara pandang jadi orang yang dipakai roh kudus tidak akan menjadi seperti kata dalam tempurung ya ini penting selalu dia ingin melihat dunia luar yang lebih luas dia ingin selalu mencoba memperluas cara pandangnya perspektifnya jadi orang yang terbuka bukan orang yang eksklusif kekristenan itu sama sekali tidak eksklusif kalau kekristenan kita sudah sampai eksklusif pasti salah kekristenan itu mestinya inklusif terbuka bahkan terbuka untuk hal-hal yang yang mungkin sepertinya sepertinya bukan dari Tuhan sepertinya ya sepertinya bukan dari Tuhan tapi itu apa sih yang tidak ada dari Tuhan dunia ini sepertinya sudah sudah menjadi bagian yang penting dalam rencana Tuhan jadi sudah perlu kita memperluas pandangan perspektif yang lebih luas pekerjaan yang lebih luas jadi kita diberitahu jawab yang mungkin bukan sesuatu yang sudah biasa kita lakukan yaitu ingin memperluas kapasitas ya best itu kan nyanyinya begitu sudah ya iranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan dan apa memperluas ya memperluas kapasitas memperluas daerah mengembangkan pancanganlah apa patok-patokmu mengembang ke kanan dan ke kiri itu selalu menjadi suatu kegerakan roh kudus yang akan yang akan dikerjakan jadi roh kudus tidak pernah berpikir soal yang bersifat eksklusif tapi inklusif terbuka yang ketiga yaitu memberikan memberitakan penglihatan kepada orang buta yang ketiga ya memberitakan penglihatan penglihatan kepada orang buta apa ini unsur bentuknya orang yang dipakai roh kudus akan memberikan pencerahan sudah ada hikmat-hikmat yang Tuhan taruh dalam hati kita atau dalam pikiran kita untuk dituangkan untuk memberikan pencerahan memberikan visi ke depan jadi orang yang dipakai Tuhan atau dipakai roh kudus dia tidak pernah stuck di satu tempat sudah ini penting tidak pernah stuck tidak pernah berhenti hidupnya terus kepingin mencapai sesuatu yang lebih baik untuk hal yang lebih besar yang lebih menjangkau tempat-tempat yang belum terjangkau melakukan hal-hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya itu pemakaian roh kudus seperti itu dalam hal memberikan penglihatan kepada orang buta yang nomor tiga lanjut kemudian meningkatkan kualitas hidup nah ini roh kudus juga dalam pemakaiannya akan meningkatkan kualitas hidup kualitas hidup ini bicara tentu hal-hal yang cukup luas misalnya kualitas dalam hal pengampunan kita tahu bagaimana jemaat di Korintus itu jemaat yang selalu ribut terus berselisih ada golongan apolos ada golongan evas ada golongan yesus ada golongan paulus dan segala macamnya nah disitu paulus dalam pimpinan roh kudus dia ingin meningkatkan kualitas hidup daripada jemaat di Korintus selalu seperti itu peningkatan kualitas hidup saudara ini menjadi suatu passion daripada roh kudus ya pekerjaan roh kudus melalui kita bersama-sama dengan kita jadi kalau kita kita ini katanya dipakai Tuhan kualitas hidup kita juga akan meningkat saudara gak akan terus hidup sembarangan gak disiplin ya terus semau gue kita gak peduli dengan orang lain gak mungkin saudara kualitas hidup kita akan meningkat dengan berapa dengan pemakaian roh kudus melalui hidup kita baik bagaimana kita mulai dari bangun tidur apa yang kita pikirkan apa yang kita kerjakan di pagi hari itu dan kemudian apa yang kita mau lakukan sepanjang hari itu itu akan membuat kualitas hidup kita ini meningkat saudara mentah hati peraturan ya peraturan-peraturan pemerintah misalnya artinya bayar pajak dengan baik pada saat naik motor di jalan raya kita mengikuti rambu-rambu lalu lintas dengan benar itu orang yang dipakai dalam pekerjaan roh kudus jadi memberi penglihatan kepada orang buta itu betul-betul memberi pencerahan hikmat pengertian yang baru dan meningkatkan kualitas hidup kemudian yang keempat memberitakan pembebasan kepada orang orang tertindas unsur atau bentuknya bisa adalah memberi penghiburan memberikan penghiburan memberikan kekuatan artinya di tengah-tengah kesedihan seseorang kita bisa merasakan empati kita bisa merasakan belas kasih kita bisa merasakan satu kemurahan untuk orang itu untuk kita bisa melakukan sesuatu yang menghibur bahkan yang memberi kekuatan yang memberi damai sejahtera yang memberi sukacita di situ ada pembebasan bagi orang tertindas jadi ini ini saya kira penting sekali untuk kita bisa mengerti ada damai sejahtera ada sukacita pekerjaan roh gimana roh roh kudus ada selalu mendatangkan sukacita yang terakhir yang terakhir memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang unsurnya jadi ini kata-kata telah datang ini penting bukan akan datang tapi sudah datang sudah ada di tengah-tengah kita terang itu ada di tengah-tengah kita roh kudus itu ada bersama-sama dengan kita janji-janji firman Tuhan itu sudah ada bersama-sama dengan kita bukan akan datang sebetulnya ya ini bisa soal sesuatu yang bersebut present tense nah apa itu unsurnya menuntun dari kemuliaan kepada kemuliaan jadi tadi bisa soal kualitas hidup bisa soal damai sejahtera sukacita penghiburan kasih kekuatan itu antara buah-buah roh orang yang hidup dalam buah roh pasti akan ngalami namanya kemuliaan Tuhan nah from glory to glory itu seperti selubung yang terbuka sudah ya pada saat hati seorang berbalik kepada Tuhan selubung itu terbuka dan kita akan melihat Tuhan dalam kemuliaan yang semakin besar jadi roh kudus itu membawa peningkatan kemuliaan bukan bukan up and down ya kadang-kadang orang Kristen naik turun naik turun hidupnya semangat semangat waktu semangat waktu ngelokro ngelokro dipikir itu biasa enggak itu artinya kita perlu kalau sedang ngelokro kita mulai harus bergerak lagi bersama-sama roh kudus untuk melayani minta lagi hikmat minta lagi pencerahan minta lagi visi minta lagi sesuatu yang baru untuk kita bisa bergerak lebih lagi sehingga kita enggak akan mungkin bisa namanya istilahnya ngelokro atau atau stak tadi itu enggak bisa ya kan menuntun kenapa tahun rahmat Tuhan sudah datang ada di tengah-tengah kita dan tentu yang terakhir adalah menuntun kepada keselamatan dekal jadi secara ringkasnya roh kudus akan memberitakan injil nah injil itu apa lima hal yang dikerjakan oleh Yesus ini yang disebutkan melalui Yesaya 61 juga ayat 1 sampai 11 kalau sudah mau baca itu lebih lengkap lagi disitu karena Yesus menyitir atau mengambil mencuplik dari Yesaya 61 untuk mengatakan Lukas 4 18-19 ini jadi setelah itulah tanda-tanda yang fix menurut saya tanda-tanda yang valid menurut saya bagaimana kita ini dipakai roh kudus jadi dipakai roh kudus bukan soal hanya bicara soal manifestasinya saja dalam arti kata manifestasi roh bahasa roh atau mungkin penyembahan dalam roh bukan itu saja itu hanya sebagian kecil tapi yang terutama adalah yang diungkapkan yang disebutkan oleh Yesus Kristus sendiri yang mengatakan roh Tuhan ada padaku ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin pembebasan kepada orang tawanan penglihatan kepada orang buta pembebasan kepada orang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang itulah yang dikerjakan Yesus dalam urapan atau pimpinan roh bersama-sama dengan roh kudus baik saya kira itu materi yang saya mau sampaikan mungkin kalau ada pertanyaan silakan monggo kalau saya bisa jawab saya akan langsung jawab kalau tidak nanti mungkin minggu depan atau mungkin teman-teman lain bisa memberikan juga opini-nya pandangannya pendapatnya silakan Pak Yusuf mau tanya ya silakan tidak oh tidak kalau speakernya kebuka oh iya siapa yang mau tanya silakan jadi dari penjelasan saya ini saudara kira-kira punya keyakinan tidak bahwa aku ini sedang dipakai oleh roh kudus ya gitu ya atau mungkin kita masih agak jauh ini kita masih mungkin ya tidak apa-apa semua kita belajar kita sedang belajar jadi adanya-adanya atau mungkin fokus kita kalau orang dipakai roh kudus itu oh begini-begini tapi mungkin hampir tidak ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan tadi kita belajar oke ada pertanyaan atau kesaksian dulu barangkali kesaksian ya butinon ini butinon mau bertanya apa det oh ya ini ada butinon bertanya contoh real untuk hal yang kelima dalam kondisi saat seperti ini yang kelima apa ya rahmat Tuhan hari ini hari yang glory to glory kalau menurut saya kenapa ada banyak kesempatan yang terbuka roh kudus bisa tuntun kita untuk menolong kita menghadapi masa-masa pandemik ini kita justru akan melihat suatu kemuliaan Tuhan yang lebih lagi yang saya lihat nih ya secara gamblang ya orang pikir wah ini kita tidak bisa kebaktian nih tidak bisa nyembah Tuhan lagi nih karena gereja tutup banyak kesempatan yang terbuka keliru saya bilang kalau perspektif roh kudus tidak tutup ini justru gereja sedang di mana-mana gereja sedang buka di mana-mana di mana itu pak di rumah-rumah kita itulah gereja nah sehingga saya bisa bayangin ini ini peristiwa seperti waktu di Golgotha 2000 tahun yang lalu saat Yesus ditangkap disiksa dan dibunuh disalib iblis ketawa dia mungkin kalau bisa bilang haleluya wah haleluya dia penuh kemenangan karena Yesus sudah bisa dibinasakan dimatikan tapi ternyata setelah kematiannya justru kebangkitan itu yang iblis tidak pernah bisa pikirkan kebangkitan itu membuat akhirnya seluruh rencana iblis berantakan semua termasuk hari ini kalau seandainya quote and quote ini iblis merancangkan menghancurkan gereja Tuhan yang setiap minggu ini ada ibadah penyembahan yang paling dia benci dengan pandemik ini misalnya ini saya berandai ya katakan memang ini iblis saya kira juga ada peran untuk membuat ini ya sepertinya orang Kristen waduh tidak bisa menyembah lagi waduh tidak bisa beribadah lagi waduh tidak bisa bergereja lagi tapi tiba-tiba rumah-rumah menjadi tempat ibadah rumah-rumah menjadi tempat gereja Tuhan menyembah rumah-rumah tempat berdoa sungguh-sungguh rumah-rumah menjadi gereja yang sebenarnya wah ini kan luar biasa kalau kondisinya tanpa pandemik boleh enggak kita beribadah di rumah-rumah mungkin di tempat-tempat tertentu boleh ya tapi di tempat-tempat lain enggak boleh tapi sekarang siapa yang larang pemerintah justru menghancurkan worship at home apa ibadah di rumah nah ada yang larang sekarang sempat kemarin ada berita waktu awal-awal pandemik itu yang dilarang tapi kemudian kan semua orang berreaksi loh gimana pemerintah menghancurkan beribadah di rumah kok kami mau beribadah di rumah kok enggak boleh sekarang enggak perlu izin bu untuk buat gereja-gereja yang sebenarnya nah ini seperti itu kira-kira dalam hal rohani ada dalam hal gereja dalam hal bisnis ada enggak pak ada banyak kalau kita tahu bagaimana hari ini memang sebagian beberapa banyak orang mengalami drop ya di bisnisnya tapi hari ini juga banyak orang mengalami kebangkitan nah seandainya kita ini dari awal sudah dibiasakan menghadapi situasi-situasi yang terjadi secara mendadak ini dengan cara berpikir yang positif dalam arti kata dipimpin dan dipakai oleh roh kudus pasti kita akan bisa menghasilkan bisnis yang lebih baik yang dulu enggak pernah kepikir tapi tadi kalau kita sudah punya hati yang dipakai roh kudus terus dalam pekerjaan kita sebelum pandemik barangkali kita sudah nyiapin akan ada sesuatu yang bisa dikerjakan dalam hal bisnis banyak saya kira hari-hari ini bisnis yang sedang naik daun yang paling terakhir ini misalnya jualan sepeda goes sepeda naik 100 kali lipat hari ini apalagi mungkin masker masker macam-macam inilah sebetulnya masa yang baik sekali untuk kita ini meyakinkan bahwa aku sedang dipimpin roh kudus atau sedang kita sedang jalan sendiri dengan kekuatan kita sendiri nah itu contoh-contoh saya kira banyak yang lain-lain saya kira silahkan mungkin ada yang mau bersaksi kalau saya sih masih banyak banyak melihat hal yang positif sekali khususnya dalam hal pelayanan misalnya di gereja dengan online dengan acara seperti ini ini kan sesuatu yang menguntungkan sekali adanya zoom seperti ini kita bisa ketemu tanpa harus cari waktu khusus ketemu di satu tempat khusus ini kan sangat sangat luar biasa sekali ini glory menurut saya nanti dari tempat saya bisa berdoa buat saudara dan bisa ngajar bisa saudara dimana saudara tidak perlu pergi-pergi saudara tetap di rumah wah ini luar biasa sekali banyak hal yang luar biasa di saat-saat seperti ini menurut saya jadi termasuk dalam hubungan keluarga harusnya hubungan keluarga semakin terat walaupun saya tadi baru baca tagline apa running text di salah satu TV menuliskan setelah new normal atau memasuki new normal ini di Semarang disebutkan di Semarang perceraian meningkat tiga kali lipat my god saya bilang kok ternyata bukan cuma di Cina di Cina itu saya sudah pernah dengar beritanya tapi kok ternyata di Semarang juga terjadi perceraian tiga kali lipat gila saya pikir berarti memang ya ini problem ternyata tinggal bersama keluarga ini problem nah tapi kalau itu dipahami dengan baik dan kita cari solusi yang baik saya kira justru stay at home ini membuat rumah tangga rumah tangga kita harusnya harmonis harus belajar saling mengenal lebih lagi dan seterus dan seterusnya ya itu glory bu sudah lagi bu silahkan langsung aja bu pakai speaker bu dibuka supaya semua orang ada pertanyaan dari bu Ika ya silahkan kadangkala orang memiliki hati yang penuh kekhawatiran padahal kita sudah memiliki roh kudus pertanyaannya adalah bagaimana kita memiliki ketegasan terhadap roh kudus yang telah ada di dalam diri kita sementara hidup kita secara umum masih tergelenggu oleh suatu kekhawatiran ya ya tadi kesadaran diri kita ini penting ya sadar roh kudus ada di dalam kita sadar harus sadar sadar bahwa roh kudus akan menolong kita ya oke lalu bahwa kenyataan realita hidup kita memang masih ada tadi ketakutan kekhawatiran kebingungan ya kan tapi tadi kan jelas sekali pekerjaan roh kudus memakai kita justru untuk supaya kita tidak kemudian hanyut dalam ketakutan kekhawatiran jadi mari kita ajak kerjasama tadi saya bilang roh kudus itu kerja dengan kerjasama loh tidak bisa main serobot tanpa persetujuan kita kira-kira gitu ya tanpa kesepakatan dengan kita ya nah memang prosesnya juga tidak kemudian yaudah Tuhan aku roh kudus aku mau kerjasama dengan santok terus tiba-tiba ting hilang semua kekuatan kita tidak begitu juga ada prosesnya ya kan prosesnya kita mulai menguatkan hati kita kita mulai mengijirkan roh kudus untuk memberikan hikmat pengertian kekuatan dan kita responi pada saat roh kudus memberikan sesuatu dalam hati kita kita responi oke aku gak akan cemas yang berlebih-lebihan aku mau tetap bersuka cita roh kudus ingetkan beberapa ayat barangkali jangan khawatir jangan takut aku tidak pernah tinggalin kamu misalnya dengan kata-kata begitu sederhana itu cukup untuk membuat kita yes aku tidak akan takut lagi aku siap menghadapi apa yang yang terbaik yang roh kudus sudah sediakan buat aku nah jadi kita harus ada respon jadi tadi saya sudah sebutkan keputusan roh kudus dan keputusanku itu dua itu harus jalan bareng roh kudus sekali lagi bukan roh yang intervensi kita ingat ya tapi roh kudus itu adalah roh yang bermitra dengan kita kalau kita yang gak jalan ya dia akan tunggu kita sampai kita hanya ngambil keputusan yes aku sepakat roh kudus aku mau kuat bareng-bareng aku mau jalan bareng-bareng dengan engkau jadi itu menjadi suatu gairah bukan hanya sekedar apa ya banyak orang gini kan ya aku tak serahkan sama roh kudus tapi setelah diserahkan kita pikirin lagi masalah itu kita kita bingung lagi kita cemas lagi kita coba otak-otak lagi nah ini akhirnya roh kudus gak diberi kesempatan sepertinya kita kasih roh kudus kesempatan tapi sebenarnya kita ambil lagi nah ini yang saya kira kita perlu belajar ini proses ya bu ya tadi saya bilang ini proses bukan sesuatu yang seperti balik tangan makanya kekristianan ini sebenarnya satu journey gitu ya perjalanan bersama dengan roh kudus yang harusnya day by day kita ngalami itu ya tapi it's okay kita mungkin masih dalam proses bertumbuh ini kan kadang-kadang sadar roh kudus hadir tapi kadang-kadang lupa juga kita lebih memikirkan ketakutan diri kita kita memikirkan kecemasan diri kita lebih kita lupa siapa yang mendampingi kita itu kan lumpera kadang-kadang serang manusia bisa begitu tapi tadi pada saat kita diingatkan eh jangan tak khawatir aku ada menyertai kamu ya kita harus ya 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 roh kudus kau ada bersama aku ya gitu lah jadi proses ini sangat-sangat pasim sekali terjadi jadi bukan berarti kalau sudah apa dipakai roh kudus itu kemudian gak ada masalah semua kita happy-happy terus gitu ya enggak justru justru kita kalau semakin ini ya yang saya rasakan sih semakin kita dekat dengan roh kudus itu selalu yang yang kita harus pelihara itu adalah berjaga-jaga karena itu kalau Yesus itu saya bisa ngerasa ini gini saya belajar merasakan bagaimana Yesus pada saat dia masuk masuk ke Fiodolorosa dan sampai akhirnya di Golgotha dia bilang Eloi Eloi lama sabachthani itu penderitaan yang paling sulit sekali buat Yesus pada saat dia ditinggalkan roh kudus itu Daud juga pernah ngalami saat dia jatuh dalam dosa dalam Masmur 51 teriakannya yang paling dalam itu adalah bukan soal apa ya bukan soal ampuni aku Tuhan bukan itu tapi jangan ambil rohmu dalam kudus jangan ambil rohmu dalam kudus artinya kita tahu kalau itu diambil habis semuanya kira-kira gitu nah jadi persekutuan itu memang satu proses kandilgi relasi itu satu proses bukan dari proses belajar di kelas seperti ini atau ruang tapi melalui pengalaman hari demi hari dan tadi saya bilang pengalaman kita ini masing-masing unik roh kudus itu sangat subjektif sekali artinya dia tidak menyamaratakan untuk semua proses bagi semua orang jadi ada yang memang lebih muda ada yang lebih sulit kadang-kadang ya itulah proses kita masing-masing dan Tuhan menghargai kita apapun apapun yang yang sedang dalam proses kita jalani ini yang penting tadi yuk kita mulai belajar untuk semakin menyerahkan diri bersama-sama sepakat sehati dengan roh kudus berjalan hari demi hari supaya dia bisa memakai kita lebih lagi gitu ya jadi memakai pemakaian Tuhan bukan berarti tidak ada ketakutan kegelisahan dan mungkin hal-hal yang negatif mungkin masih ada tapi kita belajar untuk tidak terbelenggu atau ya tadi tidak terikat dengan hal-hal yang negatif begitu kira-kira Ibu Ika mudah-mudahan bisa menjawab yang penting terus jalan bu maju ya dan jangan mau dipelenggu sama ketakutan dan kekhawatiran terus ya harus bersemangat roh kudus selalu memberi semangat dan harapan-harapan yang baru ya ya Ika masih ada yang mau ditanyakan kurang keras ya bu warnanya kecil ya iya iya tapi dengar kok ya tiap kali kita itu bangun ya bangun tidur apa kita melakukan kegiatan itu kadang kita kayak barusan tadi nih saya ini tadi mau ngikutin som mau ngikutin som itu saya istirahat sebentar ternyata saya itu ngikutin makanannya buat anjing saya hampir kebakaran tadi tapi puji Tuhan tadi yang ngekos di belakang kasih tahu saya bu bu itu yang gosong apa nah saya terus terang aja ini saya merasa bersalah dan saya khawatir aduh kok bisa begini apa ini teguran dari Tuhan saya muncul ada rasa khawatir untung koruman saya enggak ledak atau kompor saya enggak ledak nah seperti itu jadi saya itu orangnya memang agak sering apa sering khawatir gitu tapi kadang pertentangan juga kekhawatiran saya itu roh kudus muncul dalam kehidupan saya sudah kamu jangan khawatir pasti sesuatu ada hal-hal yang terbaik buat kamu itu yang membuat saya kadang bangkit lagi kadang khawatir nah itu itu kadang apa seperti itu dalam kehidupan saya hari dan demi hari saya lalui tapi ya kadang saya suka muncul kekhawatiran yang apa ya yang khawatir gitu tapi yaudah saya kadang saya lupakan gitu karena ada roh kudus ya tadi roh kudus itu kan sebagai mitra ya berarti buat kerja sama buat kehidupan kita kalau seandainya roh kudus gak ada dalam diri kita kita gak kita gak memiliki mitra mungkin saya juga akan terombang-ambing akan kehidupan gitu tapi saya bersyukur karena ada roh kudus ada di dalam diri saya itu benar-benar mitra yang relasi buat saya itu yang menegukan kehidupan saya gitu beserta keluarga saya seperti itu jadi setiap hari saya jalani apa adanya oh aku harus begini aku harus begini nah itu setelah kesibukan saya saya tetap saya semangat dan kekhawatiran saya hilangkan tapi kadang-kadang memang tadi Pak Bambang yang apa namanya suatu kehidupan itu roh kudus tidak bisa intervensi gitu kan ini saya masih tanda tanya maksudnya kalau roh kudus tidak intervensi ke dalam kehidupan kita dalam artian memang roh kudus itu mitra kalau roh kudus tidak intervensi terus bagaimana Pak gitu dalam artian yang bagaimana kalau roh kudus tidak intervensi dalam kehidupan kita kalau kita nanti tidak salah perang gitu apa maksudnya perbedaannya yang mitra dengan intervensi padahal itu kan roh kudus juga harus intervensi ke dalam kehidupan kita itu bagaimana Pak konsep ini yang pertama saya kira berarti ibu sudah normal dong mengalami roh kudus takut tapi roh kudus ingetin saya kira itu normal itulah kehidupan seperti itu jadi tidak harus ada suatu fenomena-fenomena yang terlalu besar ya itulah kehidupan kita tapi ibu tahu roh kudus ingetin ingetin kita ayo jangan khawatir ya kan gitu ya nah itulah di respon nih perlu di respon nih gitu ya perlu di respon oke aku mau kuat aku mau mau apa tidak perlu khawatir yang berlebih-lebihan dan seterusnya nah kalau soal intervensi begini ibu tentu sebagai mitra dia tetap akan menginterupsi barangkali itu lebih tepat menginterupsi kita tetap mengintervensi dalam arti kata menegur mengingatkan kita bahkan memotong kita kadang-kadang tapi dia tidak bisa maksa kita untuk untuk sepakat dengan dia misalnya tadi ibu bilang aku khawatir nih tapi roh kudus sudah ingetin aku tapi aku bilang enggak aku mesti khawatir gimana sih kalau enggak khawatir gini ya harus khawatir nah itu artinya ibu mengeraskan hati kita enggak mau nah sekali dia sekali dia diperlakukan seperti itu hatinya kita memang enggak mau dia enggak akan paksa kita bu dia enggak akan kita dijedak gitu ya enggak kita dia akan tetap sabar menanti dengan roh kelemah lembutannya sampai kita nanti suatu kali terbuka ini contohnya gini orang kalau sedang mungkin ya sedang kalut ya seringkali didatangi orang untuk dinasihati kan susah karena dia merasa mengasihani diri dia selalu begitu kuat enggak susah kamu kan enggak merasa yang tak alami nah gitu ya kamu kan bukan aku ya betul memang bukan aku nah tapi pada saat orang sudah diberitahu sudah dalam kondisi begitu kita enggak bisa masuk lebih jauh stop dulu sudah biarin dulu dia dia tenang dulu gitu kan biarin dia mungkin merendung sebentar ya paling atau kita hanya nampingi kita enggak ngomong apa-apa lagi gitu ya itu sama sebenarnya dengan dengan sikap-sikap kita makanya saya bilang chemistry kita dengan roh kudus sama harusnya sama jadi kita enggak bisa enggak bisa begini kalau kita dipakai roh kudus sedang mengkonseling seseorang orangnya sedang tidak mau terima terus kita malah marah eh kamu tuh kasih tahu aku ini ambatuan aku ini diurapi aku ini wah ini kan kacau sudah enggak bisa begitu kemudian kita memaksakan ya weh kamu udah mau dikasih tahu terserah kamu para mu eh enggak bisa begitu enggak roh kudus dia dipimpin roh kudus dia akan diem yaudah dia tenangin dulu dia mungkin enggak ngomong apa-apa sampai orang itu yang ditanangkan yang dinasihati sampai ayah sadar sendiri dan tahu jawabannya kadang-kadang iya ya aku jadi enggak perlu khawatir dengan hal seperti itu jadi itu hal yang biasa nah itu loh kesadaran-kesadaran seperti itu buat roh kudus ya dia dia lembut banget disitu dia enggak pernah mengintervensi apalagi memaksakan kehendak roh kudus ya artinya ibu sedang sedih roh kudusnya memaksa orang itu sedih sedih itu ngerokok misalnya enggak lah jadi ya dibiarin dulu kadang-kadang roh kudus sepertinya diamin kita gitu tapi disitulah kita mulai berpikir menenangkan hati dan mulai rasional kita mulai kembali dan kita mulai ya ya kenapa kok aku harus harus khawatir terlalu khawatir sebetulnya ya ini banyak pikiran yang bisa muncul ya disitu itu pikiran kita sendiri loh bukan 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 selalu roh kudus bicara lagi ya karena sekali lagi kita ini bukan robot ya ingat ya roh kudus memperlakukan kita bukan seperti robot yang harus di kasih program terus terus kita tinggal tinggal apa langsung on gitu ya langsung apa action gitu enggak jadi roh kudus itu bekerjanya dia tadi seperti kita menasehati seseorang kalau dia belum bisa terima jangan dipaksa dulu udah biarin dulu biar tenang biar menenungkan dulu sampai makseng akal sehatnya ini mulai muncul nah disitu mulai ada dialog lagi ngobrol lagi sampai menemukan satu kekuatan untuk melangkah untuk mengerjakan apa yang tadi sudah dianggap baik dan apa tetap berharap untuk sesuatu yang lebih baik nah kira-kira gitu jadi maksud intervensi itu bukan memaksa tapi menginterupsi bisa juga atau tadi kadang-kadang tidak mengintervensi sama sekali membiarkan tapi bukan membiarkan colgi gitu enggak tetap ditampingi tapi Rok Kudus ada di samping kita dia dia tetap mungkin dia berdoa saya enggak tahu bisa juga dia berdoa dengan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan untuk kita dia tolong kita berdoa syafat buat kita ya macam-macam saya kira tapi yang jelas ujungnya adalah bahwa kita dikuatkan kita dipulihkan kita diberikan pengharapan baru diberikan pencerahan baru sehingga kita ketemu jalan keluarnya kita bisa melangkah move on dan seterusnya sesuatu yang akhirnya dari from glory to glory nah gitu gitu ya Bu ya jangan-jangan bisa menjawab tetap serangan Bu gimana Pak ya sama-sama Bu terima kasih ya Om Miki ini ada satu pertanyaan tapi agak menceng tapi masih seputar roh kudus saya mau saya mau tanya di kitab lukas 4 ayat 18 kan sudah dituliskan roh Tuhan ada pada kita dan sudah mengurapi kita nah yang saya mau tanyakan apakah kita seharusnya boleh apakah kita boleh memakai minyak urapan kan kita sudah diurapi atau ada penjelasan lain atau apakah ada penjelasan lain maaf sedikit melenceng soalnya penasaran ya tanda urapan itu sebenarnya kan sebagai satu satu peneguhan saja jadi bukan soal minyak urapannya itu yang membuat kita diurapi lagi enggak itu hanya sebatas peneguhan seperti yang ditulis dalam yakobus itu kalau ada orang yang sakit memanggil apa penatua gereja kembang-mbang Tuhan kemudian mendoakan dan mengurapi jadi urapan itu sebenarnya sebatas hanya sebatas peneguhan bukan bukan sumber urapan ya sumber urapannya ya sudah roh kudus hanya sebatas peneguhan saja supaya hati kita lebih oke mantap tapi itu pun tidak harus menjadi metode ya jangan dijadikan metode ya karena sekali lagi tadi inti pengurapan itu adalah roh kudus yang sudah tinggal dalam hidup kita ya itu pengurapan itu sudah jelas ya Yesus pun mengatakan tadi jelas bahwa kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu itu pun tentu tidak kayak metode ya jadi oh harus diurapi kalau ini harus diurapi kalau ini tidak usah ya tadi kita relasi dengan roh kudus minta roh kudus ini perlu pengurapan atau tidak untuk situasi seperti ini terhadap orang seperti ini itu perlu kita tanyakan ya jangan kita terus punya metode sepertinya kalau doa begini harus diurapi pakai minyak ya kadang-kadang juga tidak harus gitu loh jadi ini yang saya kira ya memang kadang-kadang manusia itu dalam dalam segala ya dengan keterbatasannya itu seringkali maunya kalau bisa itu ada metode sudah dipakai aku bisa dipakai B bisa dipakai C bisa semuanya metode tapi sekali lagi roh kudus itu sangat subjektif sekali sangat kondisional dalam arti kata dia tidak memakai metode-metode yang baku ya yang membuat akhirnya manusia kalau sudah ada bakunya itu kan kita sudah tidak perlu mikir lagi tidak perlu punya hubungan dengan roh kudus bisa sudah ada cuklaknya misalnya cuklaknya sudah ada ya sudah dipakai aja situ ya itu kan nanti jadi seperti robot lagi kayak mesin nanti padahal dengan roh kudus itu bukan seperti itu roh kudus adalah pribadi ya sama seperti kita kalau saudara dianggap seperti mesin mau enggak tanda program semuanya ayo bangun jam 7 habis itu mandi habis itu makan habis itu kan enggak enggak bisa begitu jadi roh kudus pun juga sama kita harus memperlakukan roh kudus jangan seperti seperti pakai alat seperti pakai remote control jadi kita ya pribadi ya kita ada apa apa istilahnya menghadapinya secara pribadi juga sama seperti kita juga chemistry kita sama tadi ya roh kita sama sudah menjadi satu roh yang disatukan gitu kira-kira ya jadi itu jangan dijadikan satu metode boleh dipakai tidak-tidak dilarang tapi sebaiknya kita tadi minta hikmat dari roh kudus apakah perlu kadang-kadang ya ini memang satu yang kadang-kadang enggak mudah ini pengalaman misalnya ya ada kalau saya misalnya ke rumah seseorang Bitson rumah baru saya sih tidak selalu ah harus dibawa urapan harus dibawa di mobil harus ada urapan jadi mau pemberkatan rumah baru ya itu saya bawa tapi tidak selalu siap-siap loh nanti pokoknya dipakai kadang-kadang sampai di sana roh kudus enggak gerakan saya untuk mengurapi dengan minyak ya saya enggak lakukan tapi kadang-kadang terus begini yang punya rumah tanya Pak enggak diurapi Pak jadi ini kadang-kadang kan karena ya mungkin karena dia kan enggak tahu yang 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 dia tahu cuma kalau ada doa buat rumah baru biasanya diurapi minyak jadi dia pikir itu metode sakti supaya rumahnya tidak diganggu setan atau apa begitu ya nah jadi ini ini kalau terus saya kemudian kompromi oh oh iya 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 yuk kita urapi ya nah itu nanti akhirnya masih kepala jadi salah saya harus ngomong harus menjelaskan rasanya kok enggak perlu ya saya kok enggak di di apa digerakkan untuk untuk mengurapi rasanya tadi jo'ah sudah mantep kok rumahmu dijagai Tuhan yang penting kamu yang punya rumah ini harus benar-benar sama Tuhan pasti dijagai Tuhan nah jadi ternyata ini perlu diajarkan juga ada pemberitaan pencerahan supaya orang yang seperti tadi yang menganggap urapan itu sebagai metode ya akhirnya juga mulai terbuka oh jadi enggak perlu ya Pak ya enggak selalu perlu saya bilang tidak selalu perlu ya bergantung bagaimana roh kudus itu menuntun kita nah kayak gitu-gitu perlu kita kita singkapkan kita bukakan itu kira-kira Det itu yang tanya oke untuk Stanley itu tadi jawabannya ya Stanley satu lagi bagaimana kita Stanley mau tanya lagi sudah 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 sangat jelas ya soalnya kan enggak ini kan pernah ada satu kejadian di tempat kerja saya ada dikatakanlah pejabat dia itu waktu kemarin waktu kemarin pilkada dia kan sebelum hari dia sempat nyuruh apa eh bawahnya itu di pokoknya semua jalan yang mau dilalui waktu di kantor apa semua harus di disiram lah pakai minyak urapan jadi ya kaget juga jadi makanya saya agak penasaran juga sih gitu pak ini saya juga dulu pernah juga punya pengalaman pengalaman seperti itu jadi memang kita ini kan bertumbuh ya semakin kesana semakin kenal Tuhan kira-kira gimana apa yang kita buat dulu saya juga begitu ya sebetulnya jujur aja ikut-ikutan juga kenapa itu dulu waktu kita doa keliling misalnya gitu ya wah kita semua cipratin minyak berapa botol minyak habis tanpa tanpa pengertian yang benar pikirnya cuman itu caranya mengusir setan seperti itulah atau menguduskan tempat itu pakai minyak dan seterusnya itu akhirnya menjadi metode awal-awal saya terus terang melayan itu ya kayak gitu juga tapi setelah saya coba belajar lebih jauh rasanya kok enggak seperti itu ya di Alkitab pun rasanya pengurapan itu juga tidak selalu dipakai oleh Tuhan juga kalau itu memang jadi metode baku pasti dipakai terus di mana-mana kan gitu ternyata juga tidak jadi itu sebagai semacam satu fenomena yang memang ada makanya kalau memang kita diperintahkan Tuhan untuk seperti itu ya boleh tapi kalau enggak ya juga enggak perlu jadi nanti kita malah memberikan satu tadi akhirnya kan jadi pengajaran yang seperti ada di satu metode gitu ya sampai tadi jalan-jalan yang mau dilewat diurapi dulu supaya setannya pergi atau apa ini kan kalau misalnya kalau dulu saya juga pikir setannya pergi juga dulu saya pikir ih setan apa takut sama minyak urapan setelah saya mulai banyak belajar sebenarnya kan takutnya bukan sama-sama minyak urapannya ya sama apa yang ada di dalam kita ini ya itu roh kudus kan gitu ya jadi jadi tadi betul kita yang diurapi setannya sebenarnya takutnya dengan kita atau dalam pengertian yang benar yang ada di dalam kita yang lebih besar itulah yang membuat setan itu takut bukan minyak urapannya ini nah kalau minyak urapannya ini kan jadi nanti jadi berhala juga nanti ya itulah jadi tapi bukan berarti tidak boleh ya boleh asal tadi belajar yuk kita menurut sama Tuhan kadang-kadang minyak urapan barangkali memang diperlukan untuk seseorang yang mungkin perlu kekuatan khusus ya yang memang pemahamannya barangkali masih ya masih perlu untuk diberikan satu 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 tanda khusus gitu ya ya mungkin bisa juga seperti ini tapi sekali lagi kalau kita sudah punya pengertian yang lebih 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 apa ya istilahnya lebih bertumbuh saya kira ya tadi kembali kepada siapa yang ada di dalam kita ini yang lebih penting sebetulnya ya bukan soal apa yang ada di tangan kita minyak urapannya pertanyaan kedua Stanley mau ngomong sendiri atau saya omongkan langsung aja enggak apa-apa Pertanyaan dari Stanley yang kedua ini gimana cara kita menguji roh karena karena di 1 Yohanes 4 R 1 dikatakan bahwa ujilah roh itu gimana itu ya betul memang selalu uji roh itu itu suatu buat saya itu satu apa ya kehormatan manusia terhadap Allah siapa kita kok bisa kita nguji roh Allah ini siapa kita gitu tapi itulah itulah yang menjadi satu keterbukaan sikap terbukaan keterbukaan Tuhan itu bersampai sejauh itu karena memang ya barangkali Tuhan juga tahu ada kemungkinan manusia ini tadi seperti tadi ya terlalu apa mudah untuk membuat metodologi rohani sehingga bisa diselewengkan mudah diselewengkan oleh karena itu karena ada potensi-potensi penyelewengan tadi ujiri setiap roh termasuk dirinya juga jadi dia bukan cuma uji roh yang dunia itu ya kalau aku enggak perlu diuji oh masa aku diuji enggak karena dia minta ujilah roh dunia itu dan berimbas pada dirinya ujilah juga aku ini kan luar biasa sekali makanya betul jadi selalu Tuhan itu gini ujilah ujilah roh itu bukan berarti kita meragukan dia di pemandangan Tuhan ya tidak meragukan dia itu hebat ya kalau kita kita ini manusia kalau kita manusia diperlakukan seperti itu kita akan marah kurang ajar kamu tidak percaya mbak aku ya aku ini apa aku ini pemimpinmu aku ini hamba Tuhan nah sepertinya kita kayak diperlakukan seperti tidak dipercaya tapi Tuhan itu enggak loh bayangin itu yang saya bilang hebat saya hormat luar biasa konsekuensi yang dia apa tanggung ya oleh karena supaya manusia itu bisa tetap tetap lurus dalam segala dalam segala pilihan dan keputusan hidupnya itu ujilah roh itu itu menyangkut ke dia juga dan dia tidak merasa tidak dipercayai dia tidak merasa diperlakukan tidak dipercaya justru dengan menguji begitu Tuhan senang karena apa artinya kita akan mulai membangun relasi lagi lebih dekat dengan Tuhan itu yang diperlukan Tuhan kenapa sepertinya kayak tadi ya artinya mempersilahkan manusia menguji itu supaya tujuannya apa supaya kita dekat lagi sama Tuhan tanya lagi sama Tuhan membangun relasi lagi dengan Tuhan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan supaya ketemu terus orang kalau jatuh cinta itu anggap ingin ketemu terus ya pin ngobrol terus buat dating terus gitu ya untuk bisa apa terjadi satu hubungannya lebih erat lagi jadi itu kira-kira Stanley mungkin kalau ya udah bisa 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 oke thank you ya makasih Pak oke sama-sama ya pertanyaan selanjutnya datang dari Facebook Om Bagion Pak kalau di gereja ada di gereja ada altar call dan ada yang diurapi dan dia tumbang apakah itu roh kudus yang bekerja ya tadi Stanley punya pertanyaan ujilah karena tidak selalu tidak selalu tapi kita juga tidak boleh ngomong yang tumbang itu pasti bukan roh kudus atau selalu ujilah ujinya bagaimana tadi dalam hal tadi altar call yang uji yang satu yang mendoakan tentu juga harus menguji jangan-jangan terus begini kadang-kadang ini ini saya bicara sebagai mbak Tuhan yang juga kadang-kadang tergoda juga ya mendoakan jatuh gebrak jatuh gebrak 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 itu pengen artinya menumpangkan tangan pada semua orang dan terjadi manifestasi semuanya begitu tapi rasanya kalau gebrak semua ini ambat Tuhan yang diurapi tenang luar biasa hadirat Tuhan luar biasa ya mungkin orang pada umumnya dengan cepat sekali menilai begitu ya salah enggak tapi juga bisa salah bisa salah ya bisa salah juga makanya tadi sekali lagi nanti kita akan bicara besok ya mengenai discerning spirit lebih dalam roh kudus memberdayakan kita untuk semakin peka dengan roh kudus dengan pekerjaan roh ini bagaimana ya peka ya bukan pekok jadi peka ini penting karena kadang-kadang kita ini mengeneralisasi pokoknya kalau yang gebrak gebrak itu wah pasti pekerjaan roh kita ikut-ikutan semua jadi semua kita ingin geblak semua akhirnya jadilah kayak tonil selama rohani ya tapi ya sekali lagi kita enggak boleh berperasangkah buruk ya terhadap semua pekerjaan Tuhan karena sekali lagi kita semua masih dalam proses belajar ya termasuk tadi pendeta yang menumpangkan tangan yang termasuk jemaat yang geblak-geblak itu juga ya semua kita sedang proses belajar ya dan roh kudus akan tetap mengajar gereja Tuhan ya tidak pernah putus asa untuk mendampingi menolong ya mengarahkan melatih jemaat-jemaatnya atau jemaat Tuhan untuk semakin bertumbuh dewasa keseimbangan rohani penting ya kalau setelah baca Alkitab kita ini Paulus dia bilang dalam berbahasa roh aku lebih banyak dari kamu tapi ini juga dalam pertemuan jemaat aku lebih banyak ngomong bahasa yang bisa dimengerti itu lebih penting buat mereka daripada bisa ngomong bahasa roh misalnya bahasa surgawi tapi mereka tidak mengerti ya apa gunanya tadi tujuan pemberitaan tidak sampai pada tujuannya yang diharapkan nah jadi itu harus menjadi terus pembelajaran kita ya memang orang karismatik selalu kepengennya semuanya roh semua ya tapi ya roh itu macam-macam kan sehingga kita harus harus belajar harus belajar untuk berani menguji roh menguji motivasi kita juga ya seringkali motivasi kita ini juga tercampur ya atau ya motivasi maksudnya motivasi yang ingin dihargai ingin dianggap orang hebat ya atau ingin apa namanya dipakai Tuhan bahkan itu seringkali kadang-kadang tercampur dalam banyak hal sehingga ini yang pemurnian-pemurnian itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali nah nanti saya kira minggu depan kita akan belajar lebih jauh ya baik mungkin ada yang lain lagi oke dibuka satu pertanyaan kalau enggak ada nanti kita akan tutup dulu Bu Heru itu kalian angkat tangan Bu Heru angkat tangan soalnya saya bukanya mau tanya saat kita disuruh produs melayani misalkan melayani satu-satu tempat terus kita sudah mau persiapan berangkat tapi pada waktu sudah mau berangkat itu terus kayak terintimidasi sehingga akhirnya kita harus peperangan dulu seperti itu jadi kita maunya taat tetapi agak seperti penghalang kayak serangan itu kita akan menampilnya Pak ya kita harus tahu juga gini itu pelayanan memang suruh oleh roh kondus artinya memang itu perbagian kita harus melayani dan ya memang biasanya memang begitu akan ada banyak halangan istilahnya ya seperti saya sih malah punya keyakinan gini walaupun ini keyakinan yang yang sifatnya juga tidak 100% masih begitu ya tapi dalam banyak pengalaman kalau kita sudah mengerjakan pekerjaan roh itu biasanya memang ada halangan halangannya bisa satu ya dari pikiran ini kita sendiri dari keraguan kita ketakutan kita ke apa lagi keengganan kita ada ada secara internal kita juga punya makanya peperangannya bukan cuma terhadap kuasa serangan setan atau apa karena setan itu sekali lagi ya itu bukan level kita setan itu sudah bukan level kita untuk kita apa menjadi fokus kita bukan justru yang berbahaya itu adalah cara berpikir kita ini yang ya tadi yang saya bilang musuh kita ini yang sering dari penghalang pekerjaan roh itu bukan dari luar tapi dari dalam yaitu pola pikir kita apa ya macam-macam lah itu bisa bisa muncul dalam pikiran kita mungkin kita tahu siapa sih mau dilayani oh si itu waduh mungkin sudah ada perasaan gak enak juga dengan orang yang mau kita layani mungkin pernah ada peristiwa dulu atau mungkin apa gitu ya itu sangat mengganggu sekali ya mungkin juga pas itu mau melayani wah jamnya jamnya gak enak pagi-pagi sekali banyak-banyak halangannya itu menurut saya juga dari setan bukan dari waktu luar setan setan itu ya mungkin dia akan menunggu kesempatan saja saat kita punya pikiran-pikiran yang kurang enak disitulah setan tahu itu wajahnya kok gak happy mau ngelayan itu dia mulai kasih pasuhan eh semayani Tuhan apa kamu orang itu begini-begini sudah biarin aja mungkin sudah waktu ini dia mau meninggal atau apa macam-macam iblis tahu wajah kita itu dia bisa baca gestur kita nah itu ya dan dia mulai masukin dengan pikiran-pikiran yang yang tadi yang kita sudah merasa gak enak nah disitulah kita peperangannya sebenarnya yang dikalahkan apa jangan tengking iblisnya iblis tengking kalau pikiran ini kita masih masih kurang tadi happy dengan pelayanan itu akhirnya dia senyum-senyum aja masalahnya bukan saya kok masalahnya dikampu iblis bisa ngomong gitu yang perlu kita perangi adalah aku mau melayani dia harus dengan sukacita karena dia jiwa yang yang dicintai Tuhan misalnya gitu kita harus peperangan itu disitu peperangannya adalah mengalahkan keinginan diri kita sendiri pikiran kita sendiri kadang-kadang yang macam-macam ini yang sangat rumit kadang-kadang ya yang tahu kita yang tahu kita kita gak gak bisa tahu orang lain gak bisa tahu itu kok kira-kira begitu kok jadi saya kira yang iblis itu sebetulnya sudah bukan level kita itu dia itu senang kalau dijadikan fokus oh sedikit setan sedikit setan wah dia senang itu karena sudah gak punya panggung diberikan panggung sama kita panggung yang benar-benarnya adalah motivasi kita cara berpikir kita ini suasana hati kita saat kita melayani Tuhan ini yang seringkali jadi problem bahkan keyakinan kita yang lama ini masih kadang-kadang bercokol disitu cara berpikir kita yang lama tapi oke disitu roh kudus tetap mendampingi kita untuk supaya kita akhirnya pada satu waktu akhirnya kita terbuka tadi sadar dia tetap akan mendampingi kita menolong kita melatih kita lagi untuk supaya kita berubah dan sepakat melayani bareng-bareng roh kudus nah gitu bu makasih ya sama-sama bu berhasil bu Heru oke mantap oke kita akan atau om Hiki mau konklusi atau ya kalau kalau ada pertanyaan lagi saya konklusi ada pertanyaan oke ada ya konklusinya sederhana sekali tanda kita dipakai Tuhan yaitu kita akan memberitakan Injil Kristus bukan Injil yang lain ya bukan pribadi yang lain ya karena di dalam 1 2 Korintus 12 itu dikatakan ada ada Injil lain ada Yesus lain dan ada roh lain nah ini tiga ini ya kalau kita bekerja bersama dengan roh kudus melayani bersama roh kudus satu Injil Yesus Kristus Tuhan itu yang harus diberitakan bukan Injil Injil sekarang kan banyak teologi kemakmuran teologi penderitaan teologi macam-macam lah orang buat banyak macam-macam buat penyebutan tapi kita harus kembali pada Injil Yesus Kristus artinya kita diselamatkan oleh karena anugrah selamatan itu kita terima oleh anugrah bukan melalui perbuatan kita sepenuhnya Yesus yang melakukan jadi Yesus sudah melakukan buat kita itu satu kedua hanya Yesus Kristus pribadi yang perlu terus dibicarakan bukan pribadi pendeta bukan pribadi hamba Tuhannya bukan pribadi manusia atau tokoh-tokoh yang lain atau apa siapa ujung dari semua Alkitab kita ini kalau kita ringkes dengan satu siapa yang mau diceritakan cuma satu Yesus Kristus sekalipun ekspresinya mungkin macam-macam tapi semua mengarah kepada Yesus Kristus lalu yang ketiga ya tadi roh kudus harus dijadikan rekan kerja yang kemestrinya sama ya gitu ya kemestrinya sama gak ada roh lain yang lebih tepat ya kalau kita melayani atau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan mitra yang paling sama semestrinya adalah roh kudus bukan duit bukan reputasi bukan yang lain-lain apalagi kita pakai kuasa-kuasa yang lain ya jadi saya kira itu yang paling penting lagi adalah jangan sampai ini hanya menjadi satu teori ayo jalani hari demi hari kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari mulai rasakan mulai bangun pagi siapa yang pakai kita diri kita sendiri atau roh kudus atau yang lain-lain atau situasi keadaan yang membuat kita yang menguasai diri kita ya biasakan kita melatih ini proses yang cukup apa namanya proses yang harus dijalani semua orang percaya tidak ada proses instan dalam hal ini tidak ada proses ujuk-ujuk langsung itu tidak ada semua melalui proses kadang-kadang kita bisa salah tapi jangan menyerah jangan terintimidasi belajar lagi roh kudus happy banget saat kita bilang aku salah ya Tuhan tapi aku mau belajar lagi aku kurang tepat ya Tuhan aku mau belajar lagi terus seperti itu itu sikap hati yang menurut saya sudah sangat menyenangkan sekali kalau ada kita mungkin mengalami kegagalan mengikuti roh kudus ya mentah hati roh kudus jangan berhenti terus jalan terus belajar lagi tapi jalan ya saya kira itu nikmati perjalanan pelayananmu bersama dengan Tuhan ya itu akan menjadi suatu kesempatan yang sangat menyenangkan hidup kita ya nikmati perjalanan kita bersama dengan roh kudus hari demi hari ya oke kita akan akhiri sob pada malam hari ini kita akan kembali bertemu besok kamis jam 7 dengan tema akhir jaman sesuatu yang menarik kita akan penutup sebelum kita berbisa kita akan menutup dalam doa ya gitu saya tutup langsung yuk kita doa ya terima kasih Bapak untuk malam hari ini kalau kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firmanmu dimana kami boleh belajar pada malam hari ini dan sebentar kalau kami akan menutup acara pada malam hari ini biarlah rohmu terus ada dalam setiap kehidupan kami roh kudusmu terus menudungi setiap kami di dalam aktivitas kami maupun di dalam istirahat kami ya Bapak terima kasih Tuhan terima kasih kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus amin ya nanti akan saya upload karena yang Youtube agak putus tadi jadi nanti tetap bisa ada linknya karena ini saya record ya oke selamat malam oke selamat malam Tuhan berkati Tuhan berkati terima kasih selamat malam semua selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam ya